Intro Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan balansan terhadap Israel pada selasa 24 September 2024 dini hari. Salah satu yang menjadi target serangan ialah depot senjata militer Rezim Yonis. Di ketahui dalam operasi ini, Hizbullah menargetkan bandara militer Megiddo sebelah barat Afullah sebanyak tiga kali. Dikutip dari Almayadin, bandara militer tersebut dibombardir dengan rudal Fadi I dan Fadi II. Mereka juga menargetkan pangkalan Amos, pangkalan utama untuk transportasi dan dukungan logistik untuk wilayah utara. Soalan itu melumpuhkan bandara Rama David serta pabrik kebahan peledak di daerah Zikron dengan dua rudal. Sementara menurut koresponden saluran I24 News, Hizbullah telah menargetkan depot senjata yang sangat besar dan pusat logistik tentara. Kebakaran diduka terjadi lantaran ada pemadam kebakaran yang dikerahkan di sana. Rudal-rudal yang ditembakkan Hizbullah dalam sasaran ini disebut-sebut yang terbesar dan paling kejam sejak selasa pagi. Selain itu, media Israel melaporkan bahwa sejumlah korban luka berjatuhan. Sembilan orang terluka tiba di Galilea Medical Center, sementara pusat medis Emek mengumumkan kedatangan lima orang terluka dan rumah sakit rambang menerima tujuh orang lainnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.